Halo Pemirsa Masak Sehat, di episode kali ini saya akan masak 2 buah masakan vegetarian yang pastinya lezat dan sehat. Dan sekarang saya ditemani oleh Mbak Gina, apa kabar Mbak Gina? Baik, Cek. Mbak Gina ini salah satu dari komunitas pebisnis perempuan ya, pebisnis online perempuan. Ceritakan sedikit dong Pemirsa tentang aktivitasnya itu seperti apa. Oke, jadi kita adalah komunitas ibu-ibu, gak hanya ibu-ibu sebenarnya ya. Ada juga remaja di atas 18 tahun, yang kita memang fokus mencari kegiatan yang positif tentunya ya, melalui bisnis online. Usaha online, nanti kita ulik lagi ya bisnisnya apa dan tentu aktivitasnya seperti apa. Nah, pebisnis jangan kemana-mana, tetap di Masak Sehat. Masak Sehat Puding Cincol Tapi instan ya, jadi instannya tetap sehat. Karena dibuat benar-benar dari tanaman Cincol ya Pemirsa ya. Jadi bukan yang sasetan ya, Chef. Bukan, dari Cincol segar dari daunnya ya. Kalau Pemirsa belum pernah lihat, bentuknya seperti ini Mbak. Oke, saya baru lihat misalnya. Jadi kalau di rumah ada tanaman seperti ini, jangan dibuang ya. Ini terlihat ada daun Cincol, bisa dibanfaatkan untuk pembuat Cincol. Nah, bahannya lain kita gunakan gula pasir, ada bubuk agar atau bisa diganti dengan bubuk cili ya. Oh, sama dia ya fungsinya ya. Oh, harus putih? Iya, karena nanti, biar nanti warna hijau dari Cincolnya keluar ya. Daun pandan, ada kelapa ya. Ini kelapa Thailand, kita gunakan sebagai tempat penyajian. Kalau kelapa biasa? Kelapa biasa bisa, cuma kurangnya aja ya. Nah, sekarang bagiannya bantu saya masak ya. Boleh dituang airnya. Ini? Iya, ke sini. Seper empatnya ada, sepere empatnya. Nah, Pemirsa untuk membuat Cincol ini, yang pertama kita harus remas-remas daun Cincolnya. Cukup. Sedikit lagi. Kita gunakan kurang lebih 20 lemar ya, untuk 250 ml air. Kita remas-remas. Ini untuk mengeluarkan kayak sel, istilahnya pektin ya, Pemirsa ya. Yang nanti memiliki sifat pengental. Oh, ya karena kayak agar-agar ya, Bisa ini ya. Ini kita remas-remas, sampai benar-benar lumat, dan nanti kita taring ya. Baginya boleh bantu panaskan air. Nanti dari larutan si Cincol ini, kita tambahkan dengan bubuk jeli dan cairan. Untuk membuat pudingnya ya. Nah, setelah air dingin-dingin, masukkan bubuk agar-nya, Mbak. Oh, bubuk agar. Atau bubuk jelinya. Saya bisa pakai. Oke. Sambil diaduk ya. Oke. Soalnya kalau dimasukkan sudah airnya panas, dia akan bergumpal ya. Jadi, dimasukkannya saat airnya masih dingin. Ilmu nih, Sep. Betul. Kemudian, gelapasnya juga boleh. Itu kurang lebih berapa lama? Mermasnya. Ini kurang lebih 15 menit, 10 menit juga sudah. Kalau banyak ya, sudah larut tuh. Ini sudah? Ini sudah? Iya. Semua? Semuanya? Iya. Daun pandan juga masuk. Ini daun pandan sesuai selera atau? Ini untuk flavor aroma saja ya. Oh, oke. Karena kan Cincol agak langu ya. Iya, benar-benar. Jadi kita tutupi aroma langunya dengan daun pandan. Sama daunnya berasa banget. Jadi flavornya jadi wangi nanti. Nah, kalau sudah larut, ya sekarang dinyalakan apinya ya, Mak ya. Ukurannya kecil sedang. Api sedang saja. Sip. Sambil diaduk terus, biar nanti bubuk jelinya tidak bergumpal. Atau bubuk agarnya ya. Ini pemberisan sudah terbentuk ya. Sayiran dari daun sinconya ya. Sudah berwarna hijau. Nah, sekarang tinggal kita saring. Pernah membuat cinconya sendiri di rumah? Enggak, enggak. Ini pertama kali ya. Benar sama saja tekniknya. Kalau untuk cinconya ya, yang bukan puding, setelah kita saring, tinggal kita endapkan di suhu yang dingin di dalam kulkas. Kurang lebih 5 jam, nanti sudah terbentuk gel. Jadi sudah kayak puding. Sudah seperti cinconya pada umumnya. Ada penambahan air atau? Iya, dicampurnya dengan air saja. Perbandingannya berapa, Chef? Kurang lebih 250 ml. Jadi daunnya 25 ml. Oke. Ini Mbak Gina sambil ngobrol tentang kegiatan dari komunitas pebisnis online wanita ya. Iya. Ini Mama sekarang lagi tren ya. Meskipun berkarin, kadang-kadang masih jualan online juga ya. Oh iya, tentu saja. Yang mana terbelakangnya apa sih? Ibu-ibu juga kan gak cuma ngurus anak, ngurus dapur. Kita juga harus kita memutus positif yang bisa menggali sebenarnya bakat kita itu apa. Dan di sini tentu saja selain look good, maksudnya kita kan juga harus dandan ya. Adapkan suami gitu ya. Dengan kita pakai... Karena anak perlu model ya. Nah, iya. Jangan sampai cantik, tapi uang belanjanya berkurang. Kan jadi masalah lagi ya. Betul. Tapi kalau kita bisa bantu keluarga, apalagi bisa membuka pintu rejeki teman-teman, sahabat. Itu kan lebih menyenangkan. Betul ya. Jadi salah satunya dengan usaha online ini ya. Apa sih produk-produk yang dipasarkan biasanya? Produknya ya produk yang seharian kita pakai. Jadi kita tuh kayak buka toko virtual gitu ya. Tanpa harus membuka toko kan. Jadi kita enggak harus modal sewa toko. Harus sewa toko, karyawan. Nah, itu lagi kan. Dan kita enggak punya kebebasan waktu. Kalau kayak gitu kan kita sama aja kerja kantoran kan ya. Seberapa dengan apa saja ya. Sambil berawat anak. Nah, iya benar. Benar banget. Nah, kalau sekarang ini yang lagi trendnya apa produk yang paling lain? Kosmetik, masih nomor satu. Kosmetik, kemudian. Terus parfum. Terus kita punya produk wellness juga. Wellness itu kayak untuk menyehatkan badan ya. Tentu sehatan ya, kayak nutrisi. Ya, perempuan kan kalau selain cantik juga melangsing kan. Biasanya. Iya. Seperti pas kalian kita kali ini, kita membuat puding cincu juga hidangan yang sehat ya. Karena seratnya itu sangat tinggi. Ini sudah mau mendidih. Sekarang kita tambahkan tarutan cincu-nya. Atau sairan perasan cincu. Sambil terus diaduk. Oke, nah ini kita masak sampai mendidih ya, Pak Mirsa. Ini, Pak Mirsa, kita lihat ya. Adonannya sudah mendidih, adonan pudingnya. Ini berarti sudah matang ya. Jangan terlalu lama kalau dimasak cincu ini. Nanti justru vitaminnya, mineralnya, malah akan rusak kalau dilupus terlalu lama. Jadi cukup sampai mendidih saja ya, Pak Mirsa ya. Nah, sekarang tinggal kita matikan apinya. Kita tuang ya ke dalam tempat saja. Ini aromanya aromadaun ya, Pak Mirsa? Wangi ya, wangi dari bandan ya. Ada flavor leci juga ya. Karena kita gunakan gelinya yang kita rasa leci, Pak Mirsa. Oh, jadi nggak harus plain ya? Nggak harus plain. Ada flavor juga nggak boleh. Ini kita tuang ke dalam. Mungkin tidak berwarna. Betul, karena kita ambil dari cincu-nya ya. Malah bagus ya. Jadi kadang-kadang berwarna juga bahan kimia kan. Iya. Nah, ini setelah kita tuang di dalam kelapa, kita dinginkan kurang lebih 40 menit ya. Hingga mengeras, baru kita sajikan. Jangan kemana-mana, tetap dimasak sehat. 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 Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton